Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Dengan seri perkuliahan Teologi Kontemporer dan pada Kesempatan kali ini kita akan Memasuki pembahasan yang ketiga Dari pluralisme agama Dan yang akan kita Bahas pada kesempatan kali ini Adalah prinsip-prinsip pluralisme agama Yaitu yang terkait dengan hakikat Kebenaran, kehendak Tuhan Dan kebisuan teks Kita lihat dulu Yang pertama-tama adalah Definisi dari pluralisme agama Semua agama adalah sama Dan karenanya kebenaran Setiap agama adalah relatif Oleh sebab itu Setiap pemeluk agama tidak boleh Mengklaim bahwa Hanya agamanya saja yang benar Sedangkan agama yang lain salah Pluralisme juga mengajarkan Bahwa semua pemeluk agama akan Masuk surga Dan akan hidup berdampingan Di surga sana Jadi pluralisme agama Menganggap bahwa All religions Are equal Semua Agama itu sama Dan all religions Lead to the same God Baik agama Kristen Islam Yahudi dan seterusnya Tokoh utama dari Pluralisme agama Adalah John Hicks Nah perbedaan antara Pluralisme dan Inklusifisme Ini sangat penting sekali Karena ada Semacam Kesalahan Persepsi diantara Para pengusung Kedua Paham ini Yang seakan-akan Menyamakan Keduanya Padahal Keduanya berbeda Ada yang mengatakan Kami adalah Muslim yang pluralis Dan mengusung Ajaran Islam yang inklusif Itu adalah Satu Pernyataan yang Memiliki kontradiksi Di dalam Nah karena Berdasarkan Inklusifisme Bagaimana yang sudah Kita bahas Pada pertemuan yang lalu Pada hakikatnya Hanya ada satu Kebenaran dan Jalan keselamatan Dalam hal ini adalah Ajaran Kristen Tapi mereka Yang tidak Menganut kebenaran Kristus Masih mungkin Terselamatkan Asal mereka Berbuat baik Nah hanya saja Menurut pluralisme Tingkat keselamatan Mereka Orang-orang yang Tidak menganut Ajaran Kristus itu Tidaklah Sekomprehensif Keselamatan Yang didapat Oleh para pengantut Kristus Dan kalau kita Hubungkan dengan Islam juga sama Jadi Islam yang Inklusif mengatakan Bahwa hanya Satu ajaran agama Yang benar Itu Islam Akan tetapi Mereka yang Tidak menganut Ajaran Islam Juga mungkin Untuk mendapatkan Keselamatan Agar Asal Berbuat baik Sementara itu Menurut pluralisme Tak ada satupun Ajaran agama Yang berhak Mengklaim sebagai Satu-satunya Kebenaran Semua Berada dalam Satu level Kebenaran Dan artinya Semua punya Peluang Untuk Menjadi Penghuni Surga Ada tiga Argumen Pluralisme Agama Yang pertama Adalah Ketidakmungkinan Akal manusia Mencapai Hakikat Kebenaran Argumen yang kedua Kebaikan dan Kehendak Tuhan Meniscayakan Semua manusia Menjadi baik Dan selamat Yang ketiga Variasi manusia Dalam memahami Teks Agama Dalam hal ini Adalah sebuah Keniscayaan Karena setiap Teks agama itu Sebenarnya Bisu Dan penafsiran Manusialah Yang membuat Teks tersebut Mampu berbicara Nah kita Kita lihat Satu persatu Argumennya Manusia Tak punya Kemampuan Sampai Kepada Hakikat Itu adalah Argumen Pertama Dari Para Pengusung Pluralisme Kata mereka Kebenaran Agama Adalah Sebuah Hakikat Betul Bahwa ada Kebenaran Agama Sebuah Hakikat Tetapi Ajaran Agama Adalah Persepsi Atau Penafsiran Atas Hakikat Tersebut Kalau kita Mengikuti Penalaran Yang disampaikan Oleh Immanuel Khan Immanuel Khan Itu Seorang Yang Penganut Seorang Yang Religius Penganut Ajaran Kristen Yang Baik Akan Tapi Immanuel Khan Mengatakan Bahwa Kebenaran Agama Tidak Bisa Dicerak Melalui Akal Akan Tetapi Melalui Etika Ini Bukan Disini Tempatnya Untuk Kita Untuk Membahas Masalah Ini Secara Lebih Mendalam Tapi Cukuplah Disini Saya Ingin Mengatakan Bahwa Prinsip Ini Mirip Dengan Konsep Fenomenologi Sebagaimana Yang Disampaikan Oleh Immanuel Khan Menurut Khan Kebenaran Agama Adalah Nomena Istilahnya Adalah Objek Pada Dirinya Sedangkan Ajaran Agama Adalah Fenomena Atau Objek Yang Terberi Jadi Objek Yang Difahami Oleh Saya Oleh Aku Oleh Kita Oleh Siapapun Yang Melihat Objek Tersebut Dan Faktanya Seringkali Terjadi Kesenjangan Antara Nomena Dan Fenomena Berbagai Perbedaan Yang Muncul Harus Dimaknai Sebagai Perbedaan Persepsi Atau Perbedaan Fenomena Atas Hakikat Meskipun Nomena Itu Sebenarnya Tunggal Tapi Khan Menilai Akal Kita Tidak Mungkin Mencerap Nomena Atau Kebenaran Agama Ini Sebenarnya Kalau Mau Dirunut Ini Akan Kembali Kepada Pemikiran Plato Yang Menurut Dia Bahwa Hakikat Kebenaran Ini Kan Berbeda Masalah Epistemologi Kebenaran Itu Bisa Ditabat Dengan Cara Apa Nah Itu Menurut Plato Sejak Zaman Plato Pun Dia Sudah Mengemukakan Apa Yang disebut Dengan Gua Manusia Jadi Manusia Itu Menghadap Ke Dinding Gua Dan Dia Mendapatkan Gambaran Mengenai Apapun Yang Terkait Dengan Nomena Atau Hakikat Yang ada Di luar Yang ada Di belakangnya Yang ada Di pintu Gua Berdasarkan Kepada Bayangan Dari Benda-benda Tersebut Berdasarkan Kepada Bayangan Dari Objek-objek Tersebut Yang Terpantul Di Dinding Gua Dan Tantulannya Itu Didapatkan Dari Adanya Sinar Yang Masuk Dari Luar Jadi Nomena Adalah Hakikat Itu Sendiri Yang Sebenarnya Akan Tetapi Yang Diserap Oleh Manusia Hanyalah Bayangannya Yang ada Di Dinding Gua Nah Ini Sebenarnya Terhubung Dengan Tamsil Gajah Yang Sering Dipakai Sebagai Analogi Atau Tamsil Dalam Adalah Gajah Yang Dimanai Oleh Beberapa Orang Buta Mendeskripsikan Gajah Berdasarkan Kepada Persepsinya Dan Semuanya Bisa Dianggap Benar Orang Boleh Menyebut Gajah Itu Seperti Kipas Berbentuk Pipih Ada yang Seperti Batang Pohon Sesuatu Yang Tongkat Karena Yang Dipersepsinya Adalah Kakinya Atau Seperti Paralon Mungkin Karena Yang Dia Pegang Adalah Gelalainya Atau Seperti Dinding Yang Kaku Keras Karena Yang Diraba Itu Adalah Yang Dipersepsi Itu Adalah Kulit Gajah Yang Sangat Lebar Ya It's like A snake It's like A tree It's like A wall It's like A fan Dan Seterusnya Nah Kritikan Pertama Terkait Dengan Tamsil Gajah Ini Pertama Adalah Pemaksaan Referensi Pertanyaan Pertama Yang Bisa Kita Ajukan Ketika Ada Orang Yang Menjadikan Analogi Gajah Yang Dipersepsi Oleh Orang Orang Buta Atau Orang Orang Yang Matanya Tertutup Adalah Kita Bisa Pertanya Dari Mana Kita Bisa Memastikan Bahwa Yang Sedang Dipersepsikan Oleh Orang Orang Buta Itu Adalah Gajah Gajah Secara Utuh Jawabannya Adalah Ya Dari Orang Melek Ya Orang Orang Melek Akan Melihat Bahwa Gajah Atau Orang Orang Yang Matanya Tidak Ditutup Atau Orang Yang Menyaksikan Gajah Itu Di Tempat Yang Terang Maka Dia Akan Mengatakan Bahwa Akan Mengatakan Sesuatu Yang Lain Artinya Tamsil Ini Bahwa Orang Orang Dalam Mempersepsi Gajah Ini Bisa Jadi Berbeda Beda Dan Perbedaannya Itu Satu sama Lain Muncul Sebagai Sebuah Kecayaan Disini Menicayakan Adanya Orang Melek Yang Tahu Kesalahan Persepsi Orang Orang Buta Itu Tahu Kesalahan Persepsi Dari Orang Orang Yang Matanya Ditutup Itu Tahu Kesalahan Persepsi Dari Orang Orang Yang Melihat Gajah Disuruh Untuk Mendestribuskan Gajah Tapi Di Tempat Yang Gelap Dan Dia Tidak Punya Penerangan Orang Melek Ini Pasti Akan Mengatakan Salah Kalian Ini Bukan Bukannya Malah Membenarkan Ya Pasti Akan Mengatakan Salah Yang Benar Gajah Itu Adalah Sebuah Gambaran Yang Utuh Seperti Begini Binatang Yang Tinggi Besar Punya Belalai Dan Lain Lain Lalu Mengapa Kita Memaksakan Diri Pertanyaannya Adalah Kenapa Sebagai referensi Terkait Dengan Kebenaran Apa Itu Gajah Kenapa Kita Memaksakan Diri Untuk Menjadikan Orang Buta Sebagai Referensi Manakala Ternyata Ada Orang Melek Yang Mampu Melihat Semuanya Dengan Jelas Kemudian Kritikan Yang kedua Itu Ada Distorsi Penguntipan Syair Tamsil Gajah Dan Orang Buta Ini Sebenarnya Diambil Dari Syair Masnawi Jaludin Dan Terjadi Distorsi Farsinya Seperti Begini Saya Perlihatkan Pembacaannya Adalah Kalau Anda Bisa Baca Bahasa Farsi Akan Anda Temukan Tamsil Ini Di Dalam Kitab Masnawi Jaludin Rumi Nah Gajah Dalam Kegelapan Ini Arti Dari Kisah Itu Saya Buatkan Terjemahan Secara Bebas Alkisah Di negeri Hindustan Ada Seekor Gajah Di dalam Rumah Yang Gelap Orang Orang Ingin Tahu Seperti Apa Yang Disebut Gajah Itu Beberapa Orang Masuk Rumah Meraba-raba Badan Gajah Dalam Kegelapan Tanpa Cahaya Seorang Yang Memegang Belalai Mengira Gajah Itu Berbentuk Pipa Air Yang Lain Menyangka Gajah Itu Seperti Kepas Karena Yang Ia Pegang Adalah Kuping Yang Lain 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 Membayangkan Gajah Seperti Batang Pohon Sedangkan Yang Lain Menduga Seperti Dipan Demikianlah Tiap Orang Hanya Memegang Bagian Dari Gajah Itulah Yang Ia Fahami Dan Ia Kabarkan Kepada Masyarakat Penggambaran Tentang Gajah Menjadi Berbeda Yang Satu Mengatakan Bahwa Gajah Adalah Dal Dan Yang Lain Alif Seandainya Tiap Orang Membawa Lentera Tentulah Mereka Tak Akan Memberi Kabar Yang Berbeda Nah Disini Saya Menemukan Adanya Distorsi Syair Apa Yang Didistorsikan Disini Yaitu Bait Yang Mengatakan Darkaf Harkas Agar Syam Ibudi Ikhtilaf Az Guf Tesyon Birun Shudi Seandainya Setiap Orang Membawa Lentera Tak Mungkin Tercipta Perbedaan Yang Tak Berguna Jadi Mas Rumi Ketika Menuliskan Syair Ini Alih-alih Membenarkan Pendapat Orang-orang Yang Meraba-raba Dalam Gelap Terkait Dengan Gajah Rumi Ingin Mengatakan Melalui Syairnya Itu Seandainya Orang Membawa Lentera Maka Semuanya Pasti Akan Menyampaikan Pemahaman Yang Sama Terkait Dengan Apa Itu Gajah Rumi Justru Ingin Mengatakan Kalau Engkau Tidak Ingin Berbeda-beda Pendapat Dan Terprosok Kedalam Kegelapan Terprosok Kedalam Kesesatan Terprosok Kedalam Pendapat Yang Salah Terkait Dengan Alam Semesta Terkait Dengan Agama Terkait Dengan Diri Sendiri Terkait Dengan Kehidupan Yang Harus Engkau Hadirkan Dalam Dirimu Adalah Cahaya Kebenaran Jadi Rumi Ingin Mengatakan Ada Cara Memang Itu Sebuah Fakta Bahwa Di tengah-tengah Masyarakat Terjadi Banyak Perbedaan Tapi Perbedaan Itu Dikarenakan Orang Tidak Punya Cahaya Agama Nah Argumen Yang Kedua Tentang Plurisme Itu Terkait Dengan Kebaikan Tuhan Dikatakan Bahwa Tuhan Maha Baik Dan Dia Pasti Akan Menunjukkan Hambanya Ke jalan Yang Benar Sehingga Hamba Hambanya Itu Akan Mencapai Keselamatan Sementara Itu Faktanya Manusia Berbeda Beda Dalam Menempuh Jalan Kebenaran Karenanya Faktanya Tuhan Maha Baik Maha Beri Petunjuk Ingin Semuanya Menjadi Hamba Yang Baik Tapi Faktanya Semua Manusia Itu Berbeda Beda Ada Yang Menempuh Jalan Kebenaran Dengan Cara Seperti Begini Ada Yang Menempuh Kebenaran Dengan Cara Yang Lain Dan Satu Sama Lain Saling Berbeda Beda Padahal Yang Dikehendaki Oleh Tuhan Adalah Semuanya Menjadi Orang Orang Yang Benar Nah Karena Itulah Maka Tak Mungkin Hanya Ada Satu Keselamatan Yang Benar Sedangkan Yang Lain Salah Jadi Pendapat Yang Mengatakan Adanya Ini Berdasarkan Argumentasi Dari Pluralisme Yang Kedua Bahwa Seandainya Ada Yang Mengatakan Hanya Ada Satu Jalan Keselamatan Maka Ini Bertentangan Dengan Kehendak Tuhan Yang Menghendaki Semua Manusia Menjadi Hamba Yang Baik Ketika Faktanya Semuanya Berbeda Berbeda Berarti Yang Perbedaan Itu Adalah Kehendak Tuhan Ya Sudah Terima Itu Sebagai Fakta Kebenaran Nah Kritikan Pertama Atas Pendapat Ini Sebenarnya Ada Irisan Dengan Kritikan Yang Terkait Dengan Pro Inklusifisme Karena Pendapatnya Juga Sama Salah Satu Di Antara Pendapat Atau Argumen Yang Diajukan Untuk Mendukung Inklusifisme Adalah Permasalahan Kebaikan Tuhan Dan Maha Pemberi Petunjuk Yang Ada Pada Tuhan Nah Jawabannya Juga Kurang lebih Sama Bahwa Luasnya Rahmat Tuhan Itu Tidak Bermakna Bahwa Semua Orang Pasti Akan Meraih Petunjuk Dan Rahmat Manusia Adalah Mahluk Yang Punya Ikhtiar Jika Kenyataannya Mayoritas Manusia Enggan Memilih Petunjuk Dan Rahmat Tuhan Itu Tidak Berentangan Dengan Keluasan Rahmat Adanya Petunjuk Tidak Menisayakan Bahwa Setiap Orang Pasti Akan Menerima Petunjuk Tersebut Kita Bisa Melihat Dalam Kehidupan Kita Sehari Bagaimana Berbagai macam Rambu-rambu Lalu Lintas Yang Dikendaki Oleh Para Pembuatnya Dalam Ini Adalah Para Penegak Hukum Untuk Menghindarkan Para Pengguna Jalan Dari Kecelakaan Lalu Lintas Tapi Banyak Yang Melanggarnya Ya Ada Tempat-tempat Yang Dengan Sangat Jelas Dikatakan Dilarang Untuk U-turn Melakukan Belok Di Satu Tempat Tapi Ternyata Kita Menyaksikan Sendiri Banyak Sekali Orang-orang Yang Langgar Aturan Untun Tersebut Nah Kritikan Yang kedua Bahwa Ikhtiar Sebagai Desain Penciptaan Manusia Bahwa Adanya Kehendak Tuhan Agar Manusia Menjadi Mahluk Yang Baik Juga Tak Bermakna Bahwa Pasti Semua Manusia Akan Menjadi Mahluk Yang Baik Karena Justru Dialah Juga Yang Berkehendak Menciptakan Kemampuan Memilih Atau Kemampuan Untuk Berikhtiar Pada Diri Manusia Sebagai Desain Penciptaan Khas Makhluk Ini Sebagai Makhluk Yang Didesain Untuk Menjadi Makhluk Termulia Di Alam Semesta Dimana Kalau Dalam Pendapat Atau Pemikiran Keyakinan Dari Tiga Agama Samawi Yaitu Yahudi Kristen Dan Islam Disebutkan Bagaimana Adam Sebagai Manusia Pertama Itu Diciptakan Ketika Diciptakan Oleh Allah Maka Seluruh Makhluk Surgawi Disuruh Sujud Kepada Adam Untuk Menunjukkan Bagaimana Adam Ini Memiliki Potensi Manusia Makhluk Dari Jenis Adam Ini Yaitu Manusia Berpotensi Menjadi Makhluk Paling Mulia Kenapa Karena Seandainya Menjadi Orang Yang Baik Menjadi Makhluk Yang Baik Bahwa Tuhan Berkehendak Agar Manusia Menjadi Makhluk Yang Baik Hamba Yang Baik Itu Benar Tapi Juga Harus Dipahami Atau Harus Diketahui Adanya Kehendak Tuhan Yang Lain Yang Menghendaki Bahwa Proses Untuk Menjadi Baiknya Itu Melalui Ikhtiar Atau Pilihan Yang Ditempuh Oleh Manusia Menggapai Kebaikan Tersebut Kemudian Argumen Yang Ketiga Terkait Dengan Teks Yang Bisu Dan Ketidak Objektif Persepsi Manusia Disini Dikatakan Bahwa Adanya Variasi Dalam Memahami Teks Agama Sebagai Hal Yang Sangat Wajar Dan Bahkan Menjadi Kenisayaan Karena Teks Itu Menjadi Bisu Manakala Sudah Dituliskan Kemudian Agar Teks Agama Itu Bicara Dalam Tanda Kutip Harus Ada Upaya Untuk Menafsirkannya Dalam Upaya Menafsirkan Dengan Konsep Semiotika Dan Juga Konsep Hermenetika Dan Juga Konsep Sastra Karena Di Dalam Salah Satu Prinsip Sastra Itu Ada Yang Sebut Dengan Pragmatik Atau Estetika Resepsi Dimana Bahwa Menurut Konsep Tersebut Teks Itu Bisu Receiver Atau Penanggaplah Komunikan Komunikan Yang Memberikan Makna Terhadap Sesuatu Yang Sudah Menjadi Simbol Yang Sudah Menjadi Teks Tersebut Nah Kritikan Yang Pertama Terkait Pendapat Ini Pendapat Ini Memang Masih Menjadi Perdebatan Tapi Bisa Kita Ada Banyak Sekali Bantahan Yang Terkait Dengan Prinsip Ini Alurnya Adalah Seperti Gini Siapakah Yang Lebih Faham Maksud Dari Teks Yang Dihasilkan Pemilik Teks Atau Pembaca Teks Nah Prinsip Kebisuan Teks Pada Dasarnya Menafikan Otoritas Dan Superioritas Pemilik Teks Terkait Dengan Maksud Dari Teks Yang Ia Buat Teks Menjadi Bisu Manakala Sudah Dituliskan Pembaca Teks Maka Menjadi Bahkan Maha Pembaca Yang Punya Kewenangan Menafsirkan Teks Dengan Cara Apapun Dan Penafsiran Dari Pembaca Itu Harus Dimenangkan Bahkan Ilmu Sastra Misalnya Ini Pendapat Ini Menjadi Absurd Karena Sastra Itu Disebut Sebagai Bahasa Yang Tinggi Yang Disananya Mengandung Petunjuk Ajaran Nah Artinya Orang Yang Mampu Membuat Karya Sastra Itu Adalah Orang Yang Memiliki Pemahaman Yang Lebih Dibandingkan Dengan Pembacanya Dan Pembaca Mendapatkan Manfaat Dari Karya Sastra Tersebut Apalagi Kalau Dihubungkan Dengan Teks Agama Agama Ini Al-Quran Misalnya Dalam Agama Islam Disebut Sebagai Kitab Yang Memberikan Petunjuk Artinya Quran Itu Adalah Kitab Yang Pemiliknya Dalam Hari ini Adalah Allah Quran Itu kan Kalam Allah Kalam Allah Itu Lebih Tahu Tentang Manusia Dibandingkan Manusia Itu Sendiri Maka Menjadi Aneh Seandainya Pemahaman Atau Tafsir Pembaca Manusia Terhadap Teks Al-Quran Itu Lebih Dimenangkan Atau Menjadi Lebih Superior Di hadapan Teks Al-Quran Nah Kemudian Kritikan Yang kedua Perbedaan Itu Ada Yang Bersifat Vertikal Dan Ada Yang Bersifat Horizontal Perbedaan Penafsiran Atas Teks Agama Bisa Berbentuk Vertikal Dan Ini Bisa Diterima Oleh Akal Akan Tetapi Jika Perbedaannya Bersifat Horizontal Yang Berpotensi Menciptakan Pemahaman Yang Saling Menyadakan Atau Kontradiktif Paradoksional Maka Hal ini Tidak Bisa Diterima Oleh Akal Kita Maka Tidak Masuk Akal Untuk Membenarkan Semuanya Dan Kritikan Yang Ketiga Ini Sangat Penting Buat Tidak Semua Teks Menisayakan Penafsiran Yang Berbeda Beda Karena Jika Demikian Hal Itu Akan Menciptakan Apa Yang Disebut Dengan Tasal Sul Atau Infinitive Regress Yaitu Proses Perbedaan Penafsiran Yang Tak Berujung Harus Ada Sesuatu Yang Disepakati Dan Bersifat Kebenaran Aksiomatis Agar Bisa Dimunculkan Penafsiran Atas Kebenaran Itu Variasi Pemahaman Atas Sebuah Teks Hanya Bisa Muncul Jika Terlebih Dahulu Ada Teks Yang Diakini Bersama Sebagai Teks Yang Benar Dan Misalnya Gini Kita Sedang Memaknai Sebuah Ayat Al-Quran Dan Ada Perbedaan Diantara Pemahaman Terhadap Ayat Al-Quran Oke Baik Al-Quran Ini Bermakna Seperti Gini Sementara Yang Mengatakan Seperti Gitu Antara Saya Dengan Anda Berbeda Pendapat Akan Tetapi Perbedaan Pendapat Untuk Terkait Dengan Penafsiran Itu Itu Hanya Akan Mungkin Terjadi Seandainya Kita Punya Titik Persamaan Apa Itu Bahwa Ayat Al-Quran Itu Memang Pasti Benar Seandainya Saya Punya Pemahaman Bahaya Ayat Al-Quran Pasti Benar Dan Anda Tidak Punya Pemahaman Semacam Itu Atau Memiliki Pemahaman Yang Sebaliknya Bahwa Al-Quran Itu Salah Maka Kita Tidak Akan Mungkin Terjadi Perbedaan Pendapat Dalam Pemaknaan Untuk Apa Anda Mengkritisi Ayat Al-Quran Atau Misalnya Mengatakan Pendapat Sesuatu Terkait Al-Quran Padahal Anda Tidak Meyakini Kebenaran Al-Quran Dan Kemudian Ketika Kita Sudah Sama Sama Meyakini Atau Misalnya Ada Yang Berbeda Dalam Hal Perbedaan Kebenaran Al-Quran Anda Berbeda Paham Dengan Saya Saya Yakin Quran Benar Anda Tidak Yakin Akan Tetapi Kita Punya Satu Pemahaman Bersama Yang Berada Di Atas Misalnya Ada Kitab Susi Yang Berasal Dari Tuhan Tuhan Pasti Memberikan Kitab Suci Seandainya Di dalam Konsep Bahwa Tuhan Menurunkan Kitab Susi Atau Tidak Itu Juga Ada Perbedaan Pendapat Itu Juga Masih Ada Titik Persamaannya Apa Itu Bahwa Tuhan Ini Ada Terkait Dengan Tuhan Ada Atau Tidak Juga Ada Perbedaan Pendapat Maka Kita Juga Masih Punya Titik Persamaan Apa Tentang Kebenaran Wujud Dan Itu Hal Semacam Terjadi Secara Berterusan Dan Kita Sekali lagi Hanya Akan Bisa Kalau Ada Sesuatu Yang Lain Yang Kita Yakini Sebagai Kebenaran Aksiomatis Kebenaran Aksiomatis Artinya Kebenaran Yang Kita Yakini Secara Bersama Sama Tapi Seandainya Semua Teks Itu Menisahkan Perbedaan Penafsiran Di setiap Tingkatannya Maka Kita Tidak Mungkin Bisa Berbeda Pendapat Tidak Mungkin Bisa Berdebat Tidak Ada Yang Bisa Kita Interaksikan Dan Pada Dasarnya Itu Artinya Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh